Intro 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 Halo semuanya apa kabar? Dan hari ini aku mau bikin First impression foundationnya Emina yang terbaru Ini ada 4 warna Ini namanya adalah Mineral Mild Foundation dengan SPF 25 PA++++ It is hypoallergenic Aku perasaran banget karena bentuknya Lucu banget dan aku juga liat Beberapa foto-fotonya di Instagram And Youtube also Belum tau harus ekspektasi apa Belum cobain sama sekali juga And this is not a sponsored video Aku beli aja karena kepo aja sendiri And I just wanna share it to you guys So yah, if you guys are interested, please keep on watching Oke, so pertama kita buka dulu packagingnya Dan aku mau liat seperti apa Kita unboxing Bersama Nah, oke So ini bentuknya Size-nya ukuran 30ml Sama seperti foundation lain Cuma emang dia bikin packagingnya itu ringkes banget Jadi meskipun dia sebenernya isi volume dari si foundation itu sama Tapi packaging-wise ini sleek banget Kayak bisa digenggam kayak gini Yah gitu ya Dan dari packagingnya itu Dia nggak yang bulky gitu So that's a plus Terus kita liat dulu dalamnya Oke, nah dia bentuknya kayak botol yang ujungnya ada Lubang luarnya tuh kecil gitu Ini kebanyakan sih Biasanya kalo yang kayak gini tuh dia cair teksturnya Aku pengen baca dulu claim-claimnya Oke, disini Katanya dengan formula ringan Yang membuat wajah tampak halus Dan warna kulit tampak lebih merata Menyatu dengan kulit Dan memberikan hasil semi-matte Oke, so finish is semi-matte Sehingga kulit tampak natural dan tetap sehat Dilengkapi dengan SPF 25 PA++ Dari kulit matahari Let me see Tidak ada claim dari coverage-nya sih kalo disini ya Ini dia pokoknya lebih ke smooth and more even complexion Jadi lebih ke ngeratain warna kulit Oke, so ini aku asumsikan harus dikocok dulu Oh bener Kocok botol sebelum digunakan Aplikasikan secukupnya pada wajah dan leher Kemudian ratakan dengan jari atau sponge So they do not suggest using brush Ini kita liat dulu ya Ini aku agak deg-degan sih sebenernya Oh oh, you can see Ini langsung kayak Ini dikit banget loh padahal Tapi ini langsung biber turun Karena ini biber cair banget It kind of reminds me of foundation-nya Benefit yang hello happy Diit ga yang dulu Coba kita lihat Ini beresan shade light Aku coba swatch dulu And I'll be right back Oke guys So ini aku udah taro disini nah And then kita coba balik bersama Supaya dia turun Sorry swatchesnya kurang bagus Karena ini agak tricky ya Cair banget Ini yang light Ini yang natural Ini yang caramel Dan ini yang muka Aku kayaknya warnanya light sih Kalo liat dari sini Tau ya Oke Oke kita liatin This how it feels Bener-bener kayak air Tapi kok coverage-nya ada sih kayaknya Gatau nih aku penasaran banget nih It's very interesting Karena kalo di tangan kayak coverage Kok agak nutup ya gitu Mari Langsung aja kita coba di wajah Karena saya sudah sungguh amat kepo Karena ini Emina foundationnya Jadi aku pake si Pore Ranger Siapa tau lebih kayak Cocok gitu ya Primernya Aku coba aja Pore Ranger Aplikasikan Kalo aku sih di seluruh wajah Karena Wajah aku teksturnya Tidak merata banget Dan ini bekas cerawatnya Banyak banget Si parah Karena lagi banyak cerawat aktif juga Nah ya B4 Lihat ya Sorry kalo suara aku agak kecil Karena sejujurnya aku lagi agak budok sekarang Jadi aku tuh kayak Mau ngeluarin suara tuh juga kayak pusing gitu loh Nanti suaranya pengen coba ke dokter So, too much information Sekarang kita coba pake yang light Nah, katanya kan tadi boleh pake jari atau sponge Hmm, heheheheh Sejujurnya agak malas sih pake jari Jadi aku pengen pake sponge aja Dengan cara Ini aku dot 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 dulu Di wajah aku Kurangsung gak Nah, lalu setelahnya aku ambil sponge yang sudah aku lembabkan Tapi sudah aku peras Oh, sorry masih terlalu basah Kalo sponge terlalu basah nanti produknya kayak Geser gitu loh guys Soalnya Jadi, make sure it's the perfect amount of dampness Nah, kayaknya bisa ya warnanya Pake sponge coverage-nya sheer Bener kata dia, dia ngeratain warna kulit Karena jadi lebih rata However This girl gak bisa hidup dengan warna kulit rata doang So, ini coverage Jadi aku coba pake brush Siapa tau lebih cover ya Yang sebelah sini kan parah banget nih Bismillah Semoga bisa di cover Even though aku juga gak expect banyak-banyak Karena dia juga gak klaim Apa-apa Yang kayak coverage-nya tinggi Coverage-nya medium Apa enggak Mereka fokusnya kayaknya di ngeratain warna kulit ya Oke So, the brush side Is a little bit more coverage Ada sedikit lebih ya Coverage-nya Tapi juga Masukannya lumayan sih Tapi Masukannya lumayan dalam artian Gue expectnya ini bener-bener Gak nutup sama sekali Ini kayak Tipis gitu Tinggal tambahin concealer di kecil Bisa Nah, cuman aku kayaknya bagian jidat Kayaknya keterangan kalo pake warna ini So, aku bakal pake warna kosan 2 Buat di jidatnya Oke, so sekarang aku pengen coba dua layer I'm gonna try Apakah dia bisa di layer atau enggak Aku akan coba Yang layer kedua sih Aku mau pake sponge aja Karena aku mau sekalian gak lembutin teksturnya Gak berhasep pake apa-apa samsak Bener-bener kayak langsung ngerasep gitu di muka Kayak pake apa ya Toner kali ya rasanya Karena ringan maksimal Oke So, this is second layer Dago ini suka kayak kelupaan So, ini dua layer Maksud aku sejujur-jujur-jujurnya Aku expect jauh lebih tipis daripada ini Dan ini menurut aku It's blendable Dan kayak maksudnya Karena dia ringan gitu Aku tuh sebenernya kurang suka Sebenernya pake kondisi ini super ringan Karena kayak Suka terlalu apa ya Terlalu tipis dan kayak gak begitu ngefek di aku Tapi ini oke sih Oh babe Texture wise Coba aku pengen bandingin sama teksturnya si Dior Backstage Kalo yang benefit aku soalnya udah ini Udah gak ada Produknya udah kelamaan Coba kita cek ya This is Dior Backstage Dia juga runny gitu Dan ini Emina yang natural Oh masih lebih cair Emina sih Lihat gak? Tuh Emina langsung biar berjatok Kalo si Dior dia butuh waktu Nah kita liat dari segi coverage Coveragenya Kalo kayak gini sih sekilas mirip ya Tapi I'm not saying this is a dupe I'm just saying it's similar Bukan dupe ya Similar Karena kalo ngomong dupe Berarti gue harus cobain dulu Kanan kiri apakah bener-bener mirip Apa gimana Dan ini kan kayak kesotoean gue aja Karena gue inget sama si foundation itu kan Oke jadi Don't quote me on that Hehehe Tapi malahan ya Ini aku gak tau sih Aku halusinasi atau gak Seinget aku sih yang Dior itu Malah coverage-nya gak Malah lebih tipis seperti ini gitu loh Hmm Oke Apa gue halusinasi? Nanti kapan aku coba lagi And I will get back to you guys Or should I make a half and half? Terus selanjutnya Pasti kita butuh concealer Dan kayak untuk concealer Karena ini adalah sebuah test Jadi Aku pake yang udah pasti bekerja di aku dong Pasti aku diamukin Digebukin sama kalian secara online Yaitu L'Oreal Inavailable Full Wear Concealer Ini yang warna 309 dulu Karena ini bawah mataku lagi agak Lumayan ya Oke So that is 309 Eh minat apa concealer gak sih? Kok apa deh? Kuenya cushion kan? Setelah aku Oke dan Untuk jerawat-jerawatnya Yang bawah sini Pake yang 307 ya As always You know the drill Oke terus sekarang kita set pake bedak Biar Amina banget Hari ini aku pake Amina Bright Stuff Oh my god what's with my voice? Sorry guys Aku inget lagu itu soalnya Amina Bright Stuff Ada kan lagunya? Tuh gue halsinasi lagi Ini Gluce powdernya Oh wait udah ekspert gue Hmm Aku tuh kurang suka sebiak Kalau misalnya tembak kayak gini Terus Abis itu Kita pake Oke so the shade is Gak ada shadenya Aku akan pake di bawah mata Aku udah lama deh gak bikin local goodness Just an FYI Just a hand Coming soon Oh FYI Kalau kamu baru di channel aku Aku hanya akan nge-test foundation Maksimal 6 jam Maksimal Karena Mukaku itu sangat sensitive So if you want Longer version Sorry Cannot Karena mukaku bakal breakout banget Gitu Kakak-kakak Berarti oke-ke aja sih Selanjutnya Aku pengen pake alis dulu And I will be Right back Oke guys So akhirnya aku memutuskan Untuk menyelesaikan si makeupnya Karena Kan kita mau fokus ke foundation ya Biar gak kelamaan videonya Dan aku baru saja nge-set semuanya pake si MAC Fix Plus Tapi aku di atas ini juga kayaknya mau pake si Studio Tropic Karena biasanya aku juga pake itu Duh sumpah kepalaku pusing banget kupingku sakit banget Oh my god Ini aku mau double Nanti pake si yang dream setter Anyways, untuk makeup tutorialnya Lengkapnya aku postnya di IG story Mungkin akan aku highlight supaya kalian bisa lihat Karena aku lagi serang aja bikin IG story makeup tutorial Ini biasanya kalo gak set emang kayak gini Kayak dua gitu setting spraynya bisa-bisa Karena aku suka kayak Fix Plus Bikin kayak bener-bener glowy and melt makeupnya Nah tapi si dream setternya bener-bener ngunci banget Jadi harusnya biasanya kalo udah pake dua ini Ini bakal awet makeupnya Tapi apakah ini akan awet juga? We will see Sekarang itu jam 11 teng Tadi FYI aku selesai pake foundation itu Di jam 10-an kurang lebih Tapi aku makeup Bikin story dan lain-lain Jadilah kelamaan Dan sekarang udah jam 11 Terakhir setelah pake setting spray ini So maksimal aku akan upload lagi di 17.00 Tapi kemungkinan besar sih aku di jam 3-an Atau jam 4-an lah ya udah selesai Kan nge-update ke kalian gimana pemakaiannya Karena kan sebenernya juga si foundation ini Tidak mengklaim dia akan bisa berjam-jam Atau gimana Jadi yaudah kita coba aja kalo misalnya pemakaian yang gak begitu lama So sekarang aku mau beraktivitas dulu And I will be right back nanti ya Bye-bye Ini close up ya Jam 11 Teng Nah guys ini aku check-in sekitar jam 1 Abis makan siang dan sholat zuhur Kau bisa liat dia udah mulai copot-copot ya Makeup-makeupnya Dan udah keliatan tekstur-teksturnya udah agak patchy juga Kalo kamu bisa liat ya kan Karena ya pasti mungkin kena-kena air dan kena gesekan-gesekan Akhirnya aku touch up Awalnya aku pake bedak doang Tapi pake two-way key casey louder tadi ya Cuman gak cukup Jadi aku akhirnya kasih satu layer lagi foundation Kayak satu pump gitu Dan aku tutupin semuanya Dan lumayan sih kebantu ke rekondisi makeupnya Kamu bisa sendiri disini jadi mulai keloes lagi Dan akhirnya aku set lagi juga nanti pake setting spray Supaya lebih mulus Nah maaf banget ini audionya ilang Karena mikrofon aku enggak nyala Sorry banget ya guys Ini aku mau final update Karena aku mau hapus ini Karena kayak aku terbis bikin video OOTD buat IGTV Check it out Dan aku kayak udah agak keretan Sekarang jam 15.11 Ya 15.11 This is my face setelah di touch up tadi Gimana ya Setelah di touch up sih mendingan sih It's a lot better Tapi pas sebelum di touch up Pas kena air Inti ini jangan kena air Dan dia emang gak ngeklaim waterproof juga So I am not disappointed or anything Karena yaudah itu masalah gue aja mungkin Kayak kita kayaknya perlu zoom out tiket Kalo ditanya kayak gimana di buka aku rasanya gitu Tadi sih pas sebelum di touch up Kan ini kan tadi pas aku touch up kan aku layer lagi kan Sebelum di touch up itu enak banget Gak berasa berat sama sekali Ringan Kayak bahkan gak lengket juga Pokoknya enak banget dari segi teksturnya Tapi pas udah di touch up of course Jadi kayak agak lebih sticky and lebih heavy Tapi sebenernya kayak ya maksud aku Ini kayaknya kalo bisa buat aku Yang punya banyak banget acne scars Maksud aku kayak red scars gitu Ya mungkin emang kurang cocok Karena dia coverage-nya tipis Lebih ke medium ya Tapi kalo kamu yang gak bertekstur Gak banyak juga bekas-bekas jerawat Atau bintik-bintik hitamnya I think you will love this one Karena ya apa ya Kayak langsung cantik Terus juga affordable Terus kayak gak ribet aja gitu loh Tapi will I use this still? Basis sih Aku bakal pake menurut aku Foundation ini Pasti kalo buat kayak bikin-bikin story di rumah Atau gimana Karena ini ringan dan nyaman Yang penting ya pake concealer aja gitu Dan menurut aku Is it worth it? Menurut aku worth it Dan kayak lah ya Si line bear with me ini Aku selalu cocok sih Cushionnya juga cocok Sebenernya cuman emang Karena kondisi kulit aku ya Jadi ya kurang praktikal Kalo untuk aku Cuma pake ini doang Harus kayak pake lain-lainnya Gitu Dan jangan kena air Saran aku gitu So yeah I guess that's my first impression Slash review for now Gitu aja dari aku Semoga kalian suka Kalo kalian nanya aku beli gimana Waktu itu aku beli di Sochiola I think udah bisa dibeli online sih pastinya I really hope you guys enjoy this video Thank you so much for watching I really hope to see you guys soon On my next video Jangan lupa di like and subscribe Kalo kamu suka Dan nyalain tombol notifikasinya Stay healthy Stay at home And stay safe Bye 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 bye